Intro Berita ke satu Erick Thohir siap tolak jadi Menteri jika harus tinggalkan PSSI demi amanah rakyat dan kontraknya hingga 2027 Kelvin Verdom dan Jens Raffen mendekati naturalisasi WNI, Timnas Indonesia siap bertarung melawan Irak dan Filipina Berita kedua Sintayong siap menghadapi jadwal sibuk dengan 3 laga dalam 10 hari Ivar Jenner dilepas FC Utreh ke Timnas Indonesia untuk 3 pertandingan di Juni tahun 2024 Termasuk lawan Tanzania, sekuat Garuda dipastikan gacor Berita ketiga Alasan Erick Thohir memilih Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia Salah satunya adalah tindakan berani dan tegas Bahkan Sintayong, pelatih yang tak segan membuang pemain yang tak disiplin dari Timnas Indonesia Berita keempat, berikut jadwal Timnas Indonesia di bulan Juni padat, seberapa besar peluang mereka Di sisi lain, Tom Haye masih terniang pengalaman istimewa dan momen mendebut bersama Timnas Indonesia Berita ke satu Erick Thohir siap tolak jadi Menteri jika harus tinggalkan PSSI demi amanah rakyat dan kontraknya hingga 2027 Kelvin Ferdong dan Jens Raffen mendekati naturalisasi WNI Timnas Indonesia siap bertarung melawan Irak dan Filipina Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir dalam wawancara dengan acara ROSI, Rumah Olahraga Indonesia Pada tanggal 26 Mei tahun 2024 Membahas program naturalisasi dan perkembangan bakat pemain sepak bola Indonesia Menurutnya, untuk memajukan sepak bola Indonesia Para pemain harus terus dikembangkan dan dipilih dari seluruh umur Oleh karena itu, program naturalisasi bukan hanya program baru Tetapi sudah lama dilakukan oleh banyak negara Erick Thohir menekankan pentingnya memiliki 150 pemain lintas umur dalam program naturalisasi Namun, dia membantah anggapan bahwa ia tidak peduli dengan tim nasional sepak bola perempuan Sebaliknya, Erick mengungkapkan bahwa persiapan pemain menjadi prioritas utama sebelum liga dibuka Selain membahas program naturalisasi Erick juga menjawab pertanyaan seputar posisinya dalam Kabinet atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick mengatakan bahwa dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan perintah Presiden Kontrak saya di PSSI sampai 2027 Kalau saat ini di era Pak Jokowi saya menjabat sebagai Menteri juga Ketua PSSI Kalau nanti saya diminta memilih, saya akan selesaikan kontrak saya di PSSI lebih dahulu Jelas Pak Erick Lebih lanjut, tapi kalau diminta menjabat sebagai Menteri juga Selain di PSSI saya ikuti perintah Presiden Hal ini menunjukkan bahwa Erick Thohir mengutamakan pembangunan sepak bola Indonesia Dan percaya bahwa menjalin kerjasama dengan pelatih Sintai Yong Serta melaksanakan program naturalisasi adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut Selain itu, keputusan Erick Thohir untuk mengikuti perintah Presiden Menunjukkan bahwa dia siap bekerja sama dengan pemerintah dalam memajukan sepak bola Indonesia Di sisi lain, Kelvin Ferdong dan Jen Seraven mendekati naturalisasi WNI Timnas Indonesia siap bertarung melawan Irak dan Filipina Ketua Umum PSSI, Erick Thohir Menegaskan bahwa proses naturalisasi tiga pemain keturunan yang akan membela Timnas Indonesia Yakni Maarten Paes, Kelvin Ferdong, dan Jen Seraven Segera berlangsung Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani Sumpah Namun, untuk Kelvin Ferdong dan Jen Seraven Proses naturalisasi masih berlangsung Kedua pemain ini harus menjalani Sumpah sebagai syarat untuk menjadi warga negara Indonesia Agar dapat memperkuat tim nasional pada laga Group F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Melawan Irak dan Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024 Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat Erick Thohir mengaku bahwa pihaknya sedang berusaha keras agar ketiga pemain tersebut dapat segera berseragam Timnas Indonesia Namun, ia juga mengakui bahwa masih terdapat beberapa tahap dalam proses naturalisasi pemain Seperti tahap sidang di DPR yang membutuhkan waktu yang tepat Kami usahakan tiga-tiganya bisa bertanding di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kata Erick Thohir baru-baru ini, lanjut Erick Thohir Ya, pihak PSSI sudah mengkonfirmasi tinggal menunggu jadwal sidang DPR Komisi 3 dan Komisi 10 Kita tidak bisa janji 100% pemain bisa tampil, tapi kita akan usahakan Untuk Jens Raven dan Verdong, masih ada tahap di DPR yang dimana sidang butuh waktu yang tepat Maarten Paes mempunyai peluang yang sangat besar untuk membela Timnas Indonesia pada Juni nanti Tapi juga tergantung proses perpindahan federasi, yang kemarin dapat hambatan Saya berharap semua bisa tampil, tapi saya hingga hari ini tanggal 19 Mei Belum dapat jawaban kepastian mereka bisa tampil dan tidak Tapi kami akan usahakan, kalau yang kedua pemain sudah beres di DPR urusan yang lain Insya Allah bisa dipercepat, seperti saat pengambilan sumpah WNI Nathan kemarin Hingga perpindahan federasinya hambatannya saat ini di Komisi DPR RI jadwalnya padat Kita tidak bisa percepat di situ Jelasnya, meskipun demikian, Erick Thohir dan PSSI berjanji akan berupaya semaksimal mungkin Agar proses naturalisasi pemain dapat segera terselesaikan Dengan kehadiran ketiga pemain ini, Timnas Indonesia semakin kuat dan siap bertarung menghadapi lawan-lawannya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di sisi lain, sukses promosi, klub Erick Thohir Oxford United raih tiket ke Divisi Championship Inggris berpotensi bawa pemain Timnas Indonesia Oxford United berhasil meraih tiket promosi ke Divisi Championship Inggris musim tahun 2024 sampai tahun 2025 Setelah mengalahkan Bolton Wandere dengan skor 2-0 dalam pertandingan final Playoff League One tahun 2023 sampai tahun 2024 Erick Thohir dan Anindya Bakri, dua orang Indonesia yang tercatat sebagai direkrut klub sepak bola tersebut Berada di barisan manajemen Oxford United dan memainkan peran penting atas keberhasilan klub mendapatkan tiket promosi tersebut Kemenangan Oxford United di partai krusial tersebut disambut dengan antusiasme oleh puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Wembley Bagi klub yang pernah meraih kemenangan besar atas raksasa sepak bola seperti Manchester United tersebut Meraih promosi menjadi sebuah pencapaian luar biasa yang diperingati oleh klub Oxford United telah melakukannya dan kali ini untuk pertama kalinya dalam 25 tahun mereka berhasil mencapai Championship setelah mendapatkan promosi melalui babak playoff Dilansir dari laman resmi klub Bolton Wandere, tim yang tidak bisa dianggap enteng, pernah cukup lama berkiprah di kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris Era kejayaan Bolton Wandere berjuluk The Trotter itu terjadi di awal 2000-an Dan salah satu prestasi mereka adalah mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0 pada musim 2007 per 2008 Serta kemenangan 2-1 di Stadion Old Trafford pada tanggal 20 Oktober tahun 2001 seperti dilansir dari Stats Football Nama Oxford United menjadi perbincangan luas di Indonesia setelah pada 2021 Sebuah konsorsium asal Indonesia yang dipimpin oleh Eric Thohir membeli Oxford United Dengan sukses Oxford United peluang bagi para pemain timnas Indonesia bisa masuk ke Liga Inggris Sebelumnya Eric Thohir telah menengui pemilik klub asal Indonesia di luar negeri Seluruh klub diminta untuk membantu PSSI mempromosikan pemain timnas Indonesia untuk bisa berkecimpung di sepak bola luar negeri Dengan ini klub yang dimiliki ketua umum PSSI Indonesia ini jadi salah satu klub yang bisa jadi rumah timnas Indonesia di luar negeri Klub Oxford beberapa waktu setelah pembelian Eric Thohir juga pernah berada dalam barisan manajemen Oxford United dari tahun-tahun 2018 sampai tahun 2019 Dengan prestasi mereka dalam promosi ke Divisi Championship Inggris dan kepemilikan mereka oleh konsorsium Indonesia Oxford United semakin kuat sebagai salah satu klub yang layak diikuti dalam kompetisi sepak bola Eropa Berita kedua, Sintai Yong siap menghadapi jadwal sibuk dengan tiga laga dalam sepuluh hari Ivar Jenner dilepas FC Utreh ke timnas Indonesia untuk tiga pertandingan di Juni tahun 2024 Termasuk lawan Tanzania, sekuat Garuda dipastikan gacor Meskipun tanpa Elkan Bagot, lantas bagaimana dengan kabar Elkan Bagot saat ini kita kupas di sini Setelah menjalani laga uji coba melawan tim Tanzania pada tanggal 2 Juni tahun 2024 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pelatih timnas Indonesia, Sintai Yong akan langsung bersiap untuk dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Padahal laga kualifikasi tersebut akan menjadwalkan timnas Indonesia melawan Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024 Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta dan juga melawan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 di Stadion yang sama Jadwal sibuk yang akan dihadapi oleh Sintai Yong memang cukup padat Dalam rentang waktu 10 hari, Sintai Yong harus mempersiapkan skuat Garuda untuk tiga laga penting Dalam laga uji coba melawan tim Tanzania, Sintai Yong harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian pada strategi yang akan digunakan skuat Garuda Sebagai pelatih yang telah banyak berpengalaman, Sintai Yong tentu sudah mempersiapkan skuat Garuda secara intensif untuk menghadapi tiga laga dalam waktu 10 hari tersebut Tidak hanya fisik, Sintai Yong juga menitikberatkan pembinaan mental tim serta membangun strategi yang tepat untuk menghadapi lawan Laga melawan Irak dan Filipina merupakan laga krusial bagi tim Nas Indonesia Untuk dapat memastikan lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tim Nas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi Oleh karena itu, Sintai Yong akan mempersiapkan strategi yang tepat dan mencoba memotivasi para pemain untuk memberikan yang terbaik pada laga-laga tersebut Tantangan yang berat memang harus dihadapi oleh Sintai Yong dan skuat Garuda dalam rentang waktu 10 hari ini Namun dengan mempersiapkan diri dengan baik, Sintai Yong memiliki keyakinan bisa mengantar skuat Garuda meraih tiga kemenangan di laga tersebut Dukungan dari supporter dan masyarakat Indonesia juga sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat lebih bagi tim Nas Indonesia untuk mencatatkan hasil yang memuaskan di tiga laga tersebut Hadirnya pemain lebih awal di pertandingan lawan tiga negara tersebut menjadi tantangan pelatih Sintai Yong untuk memenangkan setiap pertandingan Sejauh ini ada 22 pemain yang dipanggil Dari 22 pemain seluruhnya sudah memberikan sinyal akan hadir lebih awal dalam setiap pertandingan Seperti Jay Izes yang dikabarkan akan terlambat pun sudah ada sinyal akan hadir lebih awal meskipun klub mereka dalam kondisi sibuk Meskipun kehadiran pemain tersebut diperkirakan mepet namun kehadirannya sudah bisa dipastikan Kalau tidak ada halangan skuat full bisa hadir Tom Haye dan Nathan akan tiba lebih awal tanggal 26 Mei sedangkan Ivar Jenner dilepas FC Utre ke tim Nas Indonesia untuk tiga pertandingan di Juni tahun 2024 Termasuk lawan Tanzania sekuat Garuda dipastikan gacor Ivar Jenner, pemain muda berusia 20 tahun berdarah Belanda Indonesia Telah mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan tim Nas Indonesia untuk tiga pertandingan pada Juni tahun 2024 Menurut laman resmi klubnya, FC Utre Jenner resmi dilepas untuk membela tim Nas Indonesia pada jeda internasional bulan Juni tahun 2024 Meskipun klub tersebut belum mengumumkan daftar nama pemain yang akan bergabung dengan tim Nas Indonesia Tim Nas Indonesia, yang sedang bersiap menghadapi tiga pertandingan penting bagi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Akan melakoni satu laga uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni tahun 2024 Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Sebelum bersiap menghadapi pertandingan kualifikasi melawan Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024 Dan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 Keduanya bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Jenner, yang sebelumnya telah mencatatkan debutnya di eredisi Liga teratas Belanda, kini menyusul para rekan-rekannya dari tim Nas Indonesia Untuk mempersiapkan diri demi mempersembahkan kemenangan kepada negaranya Bersama-sama dengan para pemain tim Nas Indonesia lainnya Jenner mengharapkan dapat memberikan kontribusi terbaiknya Untuk membantu tim Merah Putih maju ke putaran berikutnya Namun ada yang berada dalam sekuat Garuda kali ini nama Elkan Bagot tidak dipanggil Lantas bagaimana kondisi Elkan saat ini Elkan Bagot diminati oleh 3 tim Liga Inggris setelah tidak dipanggil ke sekuat Tim Nas Indonesia Meskipun tidak dipanggil ke sekuat Tim Nas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Irak dan Filipina pada Juni tahun 2024 Elkan Bagot, pemain berusia 21 tahun yang tampil sebagai back untuk Ipswich Town Masih diminati oleh beberapa tim di Liga Inggris Beberapa tim seperti Walesall, Northampton Town, dan Wickham Wandere Tertarik untuk merekrut pemain back Tim Nas Indonesia tersebut Ketertarikan tim-tim tersebut untuk merekrut Elkan Bagot datang Usai ia menjalani peminjaman di Bristol Rovers dan mencatatkan performa yang mengesankan di sana Dalam setengah musim bersama Bristol Rovers Bagot berhasil mencatatkan 14 penampilan dan 1 gol serta 1 asist untuk timnya Ketertarikan Walesall, Northampton Town, dan Wickham Wandere terhadap Bagot wajar Mengingat kemampuan bertahan yang dimilikinya dan pertumbuhan yang terus terlihat sejak tampil bersama Ipswich Town Apalagi, Ipswich Town baru saja memastikan promosi ke Premier League musim depan Dan kesuksesan tim tersebut di musim depan bisa menjadi peluang bagi Bagot untuk mencatatkan penampilan di level tertinggi Sepak bola Liga Inggris Meskipun tidak dipanggil untuk mengikuti laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Ketertarikan tim-tim Liga Inggris untuk merekrutnya membuka kemungkinan untuk Bagot untuk tampil di kompetisi lain yang lebih tinggi Hal ini dapat menjadi motivasi bagi Bagot dan juga bukti bahwa talentanya didukung oleh bakat dan kemampuan yang ia miliki Bagi Elkan Bagot, ketertarikan yang diberikan oleh beberapa tim Liga Inggris ini bisa menjadi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya di tingkat yang lebih tinggi Berita ketiga, alasan Erik Thohir memilih Sinta Aeyong sebagai pelatih timnas Indonesia Salah satunya adalah tindakan berani dan tegas Bahkan Sinta Aeyong, pelatih yang tak segan membuang pemain yang tak disiplin dari timnas Indonesia Erik Thohir, ketua umum PSSI membocorkan alasan memilih Sinta Aeyong sebagai pelatih timnas Indonesia Menurut Erik, STY adalah sosok yang konsisten dalam perjalanan karirnya dan memiliki kemampuan bertarung yang tinggi Erik senang dengan pendekatan STY yang berani dan konsisten dalam mengelola timnas Erik juga menaruh kepercayaan pada STY karena ada target-target yang telah diberikan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut Adapun target-target tersebut tidak diungkap secara rincin oleh Erik Namun, hal ini menunjukkan bahwa Erik memiliki ekspektasi yang tinggi pada Sinta Aeyong sebagai pelatih timnas Indonesia Pendapat Erik Thohir ini diungkapkan dalam program Rosi Kompas TV Erik mengatakan bahwa sikap tegas berani Sinta Aeyong yang saya suka Dia tak pernah takut melawan tim berat sekalipun meskipun sekuatnya diisi hampir 70% pemain muda Hadapi Argentina ia yang minta meskipun di babak pertama para pemain sulit beradaptasi Di babak kedua ia bisa buat kerepotan sekelas Argentina Dari itu mental pemain terbentuknya Dan kita tahu sendiri bagaimana hasilnya ketika mereka tampil di Piala Asia kemarin Lawannya sempat membuat saya down Tapi beda dengan pelatih yang justru optimis mampu keempat besar Hal tersebut bisa ya buktikan Sinta Aeyong juga orangnya itu tegas disiplin Mungkin banyak yang tidak tahu ya karena kegiatan latihan tidak selalu tertangkap kamera Jelas Pak Erik, Pak Erik juga mengaku pernah melihat sendiri sesi latihan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinta Aeyong Diketahui, Sinta Aeyong, pelatih yang tak segan membuang pemain yang tak disiplin dari timnas Indonesia Sinta Aeyong, pelatih asal Korea Selatan Tegas dalam mendisiplinkan para pemainnya di timnas Indonesia Pemain muda dan senior pun tak luput dari ketegasannya Mereka harus patuh pada aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Sinta Aeyong Meski banyak yang mengira bahwa hal tersebut akan membatasi perkembangan mereka Namun fakta membuktikan sebaliknya Di bawah kepemimpinan Sinta Aeyong Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan pesat dalam penampilan mereka Hasilnya pun tak mengecewakan Skuad Garuda berhasil mencetak prestasi gemilang di kancah sepak bola Asia Sinta Aeyong dikenal sebagai pelatih yang memiliki prinsip kuat dan tegas dalam menangani para pemainnya Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan performa timnas Indonesia secara signifikan Kombinasi antara pemain muda dan senior Serta sinergi antara pemain lokal dan naturalisasi menjadi kunci sukses dalam strategi permainan timnas Indonesia Sejumlah nama seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Asnawi Mangkualam Muncul sebagai pilar penting dalam penampilan timnas Indonesia Mereka merupakan pemain yang diberi kesempatan sejak usia dini dan kini menjadi andalan baik di tim senior maupun kelompok usia Meski dikenal sebagai pelatih yang memberikan banyak kesempatan bagi pemain muda Sinta Aeyong tak kompromi terhadap tindakan indisipliner Ketegasannya telah membuat beberapa pemain harus rela dicoret dari skuad Garuda Karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan Ada beberapa pemain yang pernah dicoret oleh Sinta Aeyong karena tindakan indisipliner Di antaranya Tindakan tegas Sinta Aeyong dalam menangani tindakan indisipliner justru memberikan dampak positif terhadap para pemain timnas Indonesia Disiplin yang diterapkan membuat para pemain lebih bertanggung jawab dan fokus pada tugas mereka Hal ini telah terbukti dari peningkatan performa tim di berbagai turnamen internasional Ketegasan Sinta Aeyong juga memberikan pesan kuat kepada para pemain muda bahwa kedisiplinan adalah kunci sukses di level internasional Dengan demikian Sinta Aeyong tidak hanya membentuk tim yang kompetitif tetapi juga membangun karakter para pemainnya Berita keempat Berikut jadwal timnas Indonesia di bulan Juni padat Seberapa besar peluang mereka Di sisi lain Tom Haye Masih terniang pengalaman istimewa dan momen mendebut bersama timnas Indonesia Jadwal timnas Indonesia di bulan Juni tahun 2024 Semakin padat dengan tambahan pertandingan persahabatan dan turnamen Maurice Revelo Terdapat 3 pertandingan dalam waktu 10 hari Yaitu 1 pertandingan persahabatan dan 2 pertandingan pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina Selain itu Timnas Muda U20 juga akan berlaga dalam turnamen usia muda legendaris yaitu Tournoi Maurice Revelo 2024 Dimana mereka tergabung dalam grup B bersama Jepang, Ukraina, Italia, dan Panama di Marseille, Perancis Turnamen usia muda legendaris ini berlangsung selama 2 minggu Dimana timnas muda U20 Indonesia harus bermain dalam 4 pertandingan selama periode tersebut Timnas Indonesia U20 berada di dalam grup yang cukup sulit Tetapi mereka tetap optimis untuk menunjukkan performa terbaik mereka di atas lapangan Di sisi lain Timnas Senior Indonesia juga harus siap menghadapi jadwal yang sangat padat PSSI memasukkan pertandingan persahabatan ke dalam jadwal mereka untuk meningkatkan kualitas timnas dan memperkuat kemampuan permainan mereka Timnas Indonesia harus belajar menghadapi berbagai pertandingan pada setiap level turnamen Karena hal tersebut akan menjadi pengalaman yang berharga untuk mereka di masa depan Dengan adanya jadwal yang begitu padat, performance timnas Indonesia dapat dipertanyakan Tetapi sebaliknya mereka memiliki kesempatan yang baik untuk memperbaiki permainan mereka dan memperoleh pengalaman berharga Dukungan dari seluruh penggemar sepak bola tanah air memainkan peran utama dalam menjaga semangat para atlet sepak bola Indonesia Dan memotivasi mereka untuk berjuang lebih keras memperoleh prestasi Semoga timnas Indonesia dapat menjalani jadwal yang padat pada bulan Juni ini dengan sukses dan membawa pulang gelar kemenangan Garuda mendunia Di sisi lain, Tom Haye masih terniang pengalaman ismiwa dan momen mendebut bersama timnas Indonesia Tom Haye, pemain gelandang Sekhiren Fin, mengaku bahwa pengalamannya tampil di timnas Indonesia Sebagai momen yang tak terlupakan dalam karirnya di dunia sepak bola Ia melakukan debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pertandingan tersebut menimbulkan banyak sorotan positif Terutama karena Indonesia berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 0-3 dari markas Vietnam Haye mengemukakan bahwa pertandingan melawan Vietnam menjadi momen yang sangat spesial bagi dirinya Menjadi kesempatan emas untuk menjalani debut bersama timnas Indonesia Tom merasa bangga akhirnya dapat bermain membela skuad Garuda Pertandingan internasional pertama saya untuk Indonesia Jadi ya, itu adalah sesuatu yang sangat saya banggakan Katanya Walaupun momen tersebut adalah debutnya Haye berhasil menikmati pertandingan tersebut dengan memainkan perannya sebagai jenderal lapangan tengah skuad Garuda dengan baik Selanjutnya, ia merasa senang dan terus memberikan kontribusi di dalam tim Sangat spesial Tom menjelaskan bahwa momen tersebut bahkan terkadang terasa tidak nyata Terutama ketika ia mulai berkumpul bersama timnas dan menyalakan semangat nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah lapangan Dia merasakan keajaiban dari kebersamaan dengan puluhan ribu supporter yang hadir Sampai saat itu masih terasa cukup tidak nyata Namun, momen tersebut merupakan momen yang membuat saya merinding dan benar-benar bangga Karena berhasil menjadi bagian dari timnas Indonesia di lapangan Paparnya Pengalaman dan momen mendebutnya bersama timnas Indonesia menjadi peristiwa berkesan yang akan dikenang selamanya oleh Tom Haye Selain itu, momen tersebut juga dapat memberi pengaruh dan memberikan inspirasi kepada atlet lainnya dalam mewujudkan keberhasilan di dunia sepak bola internasional Semoga kehadiran Tom Haye bersama timnas Indonesia menjadi start awal untuk keberhasilan lebih besar pada masa yang akan datang Terima kasih telah menonton!